Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan Ahwat Pemirsa Al-Jamaah TV Kabar kemenangan kembali kami sajikan untuk Ikhwan Ahwat sekalian Kabar kemenangan kali ini juga diberitakan oleh kantor Berita Mina yang menyatakan bahwa salah satu faksi perlawanan di Gaza mengumumkan mereka telah berhasil membunuh 40 tentara pendudukan dan menghancurkan 40 kendaraan militer Israel hanya dalam 48 jam terakhir Abu Ubaidah mengatakan di situs jejaring sosial Telegram pada ahad malam 10 Desember dalam rekaman pidato audio setelah absen sekitar 3 pekan Ia juga mengatakan 10 hari setelah dimulainya kembali pertempuran dan membenarkan bahwa rekamannya adalah hal terbaru Demikian Good Press melaporkan Para pejuang perlawanan dapat menargetkan pasukan pendudukan dengan berbagai serangan baru dan menghancurkan lebih dari 180 kendaraan militer Israel Aksi perlawanan berlangsung di wilayah As-Sujaiyah, Al-Zaitun, Seikh Radwan, Kem Jabalia, Beit Lahiyah, Sebelah Timur Der Al-Balah, Timur dan Utarahan Yunis, Selatan Jalur Gaza Dia menambahkan, kami melakukan beberapa operasi khusus yang bervariasi antara menyiapkan penyergapan dan menghadapi mereka dengan senapan mesin, bom individu, dan jebakan terowokan Kami para pejuang rakyat Palestina dan orang-orang bebas di negara kita dan menolak pendudukan di seluruh dunia serta selalu siap bergerak menanggapi musuh dengan berperang berdemonstrasi dan mengganggu tidur musuh Lebih lanjut, kantor Britamina juga melaporkan dalam pengumuman terbaru bahwa lebih dari 100 tentara Zionis Israel tewas sejak dimulainya serangan darat di jalur Gaza Kematian 4 tentara terbaru, 3 di antaranya dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan pada ahad 10 Desember lalu menambah jumlah korban menjadi 101 orang Meskipun ini merupakan statistik tragis pembeberan data terbaru ini juga mencerminkan keberhasilan gerakan perlawanan di jalur Gaza dalam menahan serangan dari pasukan Zionis Israel Serangan darat rezim tersebut dimulai lebih dari 2 bulan yang lalu dan perjuangan terus berlanjut Sejauh ini, Zionis Israel telah melaporkan bahwa 425 tentara tewas sejak dimulainya konflik Gaza pada awal Oktober Selain itu, 1593 tentara dilaporkan terluka termasuk 559 yang terluka dalam invasi darat ke Gaza Dalam pemantauan lebih lanjut, surat kabar harian Israel Hediot Aronot melaporkan bahwa lebih dari 5.000 tentara telah terluka di Gaza dan lebih dari 2.000 diantaranya secara resmi diakui oleh Kementerian Urusan Militer rezim sebagai penyandang disabilitas Meskipun ada perbedaan dalam laporan data antara militer dan rumah sakit yang menunjukkan tingkat kerumitan situasi yang jelas adalah ketahanan dan keberanian para pejuang di jalur Gaza yang terus memberikan tekanan pada pasukan Zionis Israel Demikian kabar kemenangan terkini dari jalur Gaza Kami akan terus menyampaikan kabar terbaru dan terupdate Peace in Palestine, Peace in the World Allahu Akbar, Al-Aqsa, Hakuna Saya Laila Tulmukaromah beserta tim yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!